Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Mugirahayu sagumudumadi Sampai seluruh, kembali lagi bersama saya Iqbapit Maksa Juga Kononnya apa nih? Priyataman stop terakhir Oke Sampai seluruh, kami dari Pakuan Padajaran Channel Yang menyajikan berupa sejarah, informasi dan juga kebudayaan Oke, pada video kali ini saya akan memberitahukan Ratu Nyimaz ya Sebetulnya Nyimaz ya Jadi Kerajaan Padajaran, dimana beliau ini dahulunya The Princess of Various Jadi Pertarung Hebat, tapi Perempuan Seorang manis Sampai seluruh, tapi jangan lupa menekan tombol like, komen dan juga subscribe Oke lanjut Oke Sampai seluruh, jadi dahulu ini Nyimaz ini Dia Sedang hamil Dia sedang hamil Dia itu punya 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 Suami Namanya Raden Kumbang Bagus Setra Dan Suaminya itu Mempunyai Wakil Atau Bodigan Bernama Raden Rakyat Kalang Sunda Jadi Pasca Kerajaan Padajaran Diserang Sudah Pusing Semua Penggawah-penggawah Kerajaan Pusing Aduh Ini Banyak yang berkhianat Salah satunya Yang tadi kita bikin video Yaitu Patijai Jadi Patijai Ini Sebetulnya Dia itu mencintai Sama orang Imas Yang bernama Imas Purnama Sari Padahal Yang ini Sudah punya suami Sudah hamil Pura Yang tidak baik Ya Merebut Sama-sama Yang lagi Hamil Terus juga Sudah punya suami Kecuali Kalau misalkan Suaminya Tidak ada Gak apalah Nah Dia ini Kalau saking Keselnya Perang Yang tiap Melawan Purnama Sari Cowok sama Cewek Jolok Jolok Cawok sama Cewek Tapi Si Si Nyimaz ini Gak para Gentar Kalau dulu Itu Di Cama Sibadugan Yaitu Kayaknya Nyimaz Sarasantang Berani Cewek-cewek Juga Itu berani Padahal Yang melawan Itu Cowok Sakti Mati Sakti Bahkan Dia bisa Ngebelah Bumi Ngebelah Tapi Gini Gak gentar Kok Gitu Kan Karena Dia juga Ya Gak Gak Gimana Gak Selamah Perempuan Dia juga Punya Jiwa Perang Dan Dia juga Dibia Kingin Sakti Sakti Yang Gak Tui Sakti tapi si suaminya ini tewas juga akhirnya sini masih punya suami tewas karena dia itu sakti jadi suaminya itu terlincir masuk udah tewas terakhirnya karena suaminya dia udah tewas terus dia yang pingin sama hadir rakyat Kalang Sunda ke Lampuan Ratu ke laut Lampuan Ratu gitu karena pada jalan sudah hancur lemur berantakan dan gak mengkaruan dan gitu rakyat juga banyak yang penyakit gitu yang lagi sakit gitu maksudnya lagi sakit yaudah akhirnya daripada permaisuri kerajaan ini hancur juga terus dibawa sama orang yang kebenaran akhirnya dibawa sama rakyat Kalang Sunda ke Lampuan Ratu gitu nah mungkin ini yang disebut sebagai sejarah Lampuan Ratu ya sesudah sesudahnya Roki dulu gitu sesudahnya ada sejarah juga gitu sejarah selain dari Nabi dulu ada sejarah juga dari Dimas Punak Sari itu menyimpan atau mengedikasikan sejarah ini gitu jadi menurutnya gimana ditentang sejarah ini tentang perempuan The Princess of Warrior The Legend of Pajaran kalau sekarang mah ya kan gini gitu ya 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 kan gini juga kalau pengayangan serikandi tau perempuan panah ini ya jadi walaupun dia perempuan tapi dia gak bentar selalu dia buat melindungi kerajaan ini supaya negara ini tetap berdiri tetap pokok supaya dia bisa baru mempercayai terangkan perempuan rakyatnya tapi apalah boleh buat sudah takdir kan memang kuasa sudah memperkencanakan lain kemudian akhirnya bencana terpisah kalau perempuan rakyat itu udah bisa udah gak ada bisa ada yang ke barat ada yang ke timur ada yang ke utara ada yang ke selatan gitu nah salah satunya sisa perkampungan Pajaran ini warganya yang didampingin oleh prajit-prajit-prajit-prajit kerajaan Pajaran di Baduy ya sekarang aja di Baduy gitu di Bokondiwa ada sih namanya Arisapai ya di dekat DR Capus gitu pokoknya ada deh itu juga bekas-bekas-bekas sisa Pajaran karena kaki gelung salah gitu karena kan ada yang ikut ke Semedang ada yang ikut ke Banteng Bantengnya Banteng Baduy tapi ya bukan Banteng tempat istana so-soan kalau dia ikut istana so-soan ya tewas bisa bisa tewas bisa tewas ya tapi alhamdulillah sih sisa-sisa kerajaan-kerajaan yang masih ada yang masih hidup pas jaman-jaman kerajaan Pajaran untuk gitu ya dia mengungsi bahkan sampai menempat tempat-tempatnya gitu menempat-tempatnya selama-lamanya gitu di Banteng yang aman kan Banteng itu gimana ya pelosok bukan aman gitu damai gitu karena kira kalau ikut ke Semedang itu yang ikut sama yang di Berkasa ikut-ikut sama yang di Berkasa yang Banteng Baduy atau Banteng Baduy jadi rakyat Semedang ada juga yang ke Jawa ada yang ke Jawa cuman gak tau lu daerahnya daerah mana ke Jawa ada yang ke Utara entah Karawang entah Bekasi entah malah tuh pokoknya di Utara ada juga yang ke Selatan yang ke Selatan ini ke mana tuh hehehe mesulah Masari kok yang ke Selatan gitu kalau ingin tanyaannya gak nih udah ya itu aja udah udah paham kiranya kesimpulannya apa nih eh sedih tragis atau gimana nih hehehe ini campur sedih tragisnya juga gak ada gak sedihnya gitu ya kalau saya juga kalau udah disitu mah pasti sedih sih kerajaan hancur ibarat cuma sendiri gimana gitu harusnya gitu perangan terus yang yang boleh suka gimana bukan bisa mungkin salut ya sama penang sari walaupun perempuan itu berani berani ketahan coba kan juga kesatria iya emang juga kesatria harus kayak gitu jadi siapa-siapa dulur sebagai manapun kita demi kebaikan ayo kita coba berjuang ya jangan selalu banyak terus asap ayo sama-sama kita berjuang oleh maha puasa segala sesuatu yang dibuka bumi ini oleh maha puasa kita gak pernah tahu rencana Allah itu seperti apa ini kita sudah berjuang tidak berani yang akan buat kebaikan gitu terima kasih selamat menonton video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol like komen dan juga subscribe saya dan juga nanda ngebutar hidaya dari pakuan wajajaran channel yang selalu menyanyikan informasi berupa sejarah dan juga kebudayaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa